BISMILLAHI RUHMANI RUHIM Uhayikum tahiyyatan islamiyyatan, tahiyyatan ahlul jannah, tahiyyatan min indillah, tahiyyatan tadakhiril kulubah sururan wasalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahil ladhi anzala al-Quran fi shahri Ramadan Hudan lil nasi wa bayinati minal huda wal furqan Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Aljannatu mushtaqotun ila aruba'ati nafar Syurga itu merindukan empat golongan Biasanya kita yang merindukan syurga Tapi kali ini insya Allah syurgalah yang merindukan kita Tadi kata nabi ada empat golongan Yang mana itu? Yang pertama adalah talil Quran Orang yang senantiasa membaca Al-Quran Kata nabi, sebaik-baik ibadah umatku Salah satunya yaitu membaca Al-Quran Kenapa membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah? Karena salah satunya yaitu ketika kita membacanya Setiap hurufnya mendapatkan sepuluh kebaikan Dan di bulan suci Ramadan adalah momen yang sangat tepat Untuk senantiasa kita Banyak melatih lidah dan banyak pula mengulang Membaca ayat-ayatnya Allah Maka dari itu Marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan Untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran Hadirin wal hadirat yang dimulakan oleh Allah SWT Golongan yang kedua Golongan yang dirindukan oleh syurga adalah Hafizil lisan Orang yang senantiasa menjaga lisannya Rasulullah SAW bersabda Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yakul khairan awliya smud Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir Maka hendaklah ia berkata baik Kalaupun dia tidak sanggup Maka cukuplah dia diam saja Menjaga lisan ini adalah momen yang sangat tepat di bulan suci Ramadan Untuk senantiasa melatih lidah kita Untuk tidak melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat Hadirin wal hadirat yang dimulakan oleh Allah SWT Golongan yang ketiga Golongan yang dirindukan oleh syurga adalah Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar Ketika Nabi Hijrah Perintah paling pertamanya adalah Berikan makan kepada orang yang lapar Dan di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat Untuk senantiasa kita memberikan buka puasa Kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa Barang siapa yang memberikan buka puasa Takjil kepada orang yang berpuasa Maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa Sebagian ulama berpendapat bahwa Kalaupun kita tidak sanggup untuk mengumpulkan dalam jumlah yang banyak Maka cukuplah dengan tiga biji kurma Kalaupun kita tidak sanggup dengan tiga biji kurma Maka cukuplah dengan seteguk air minum Ada sebuah kisah di mana seorang budak Yang sudah ditakdirkan masuk neraka Tapi barokah dari sepenggal kurma yang diberikan kepada orang yang lapar Membuatnya ia selamat dari api neraka Makanya Nabi bersabda Hadirin walhadirat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Golongan yang terakhir Golongan yang dirindu-rindukan oleh syurga adalah Orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan Rasulullah s.a.w bersabda Inna Allah azzawajalla farada siyama Ramadan Wasanantu qiyamah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kepada kita seluruh umat Islam Untuk berpuasa di siang harinya pada bulan suci Ramadan Wasanantu qiyamah Dan Rasulullah menganjurkan kepada kita Untuk melakukan amalan-amalan sunnah di malam harinya Seperti halnya solat tarawih Qiyamul lai membaca Al-Quran dan lain sebagainya Dan barang siapa yang berpuasa di siang harinya Dan barang siapa yang melakukan amalia-amalia Ramadan di malam harinya Maka ia akan keluar dari dosa-dosanya Seperti halnya ia baru keluar dari perut ibunya Hadirin walhadirat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Semoga kita semua termasuk golongan yang betul-betul dirindukan oleh syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Minallahil musta'anin wa alaihi tiklan Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!